Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil angkat suara soal dugaan aktivitas ibadah oleh sekelompok orang di Gegar Kalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Rituan Kamil mengaku tak ingin tergesa-gesa dalam menyimpulkan aktivitas tersebut sebagai aliran sesat. Menurutnya membutuhkan kajian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menyimpulkannya. Ia juga menambahkan pemerintah tidak bisa menentukan sebuah kegiatan sebagai aliran sesat sebelum ada fatwa. Hal itu disampaikan oleh Emil di Hotel Pulmen, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 31 Juli 2023. Aksi dugaan aliran sesat itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sekelompok orang yang diduga melakukan ajaran aliran sesat di sebuah gedung tua. Mereka tampak melakukan beberapa gerakan seperti menari di sebuah ruangan temaram. Ruangan tersebut diberi lampu berwarna merah. Tangkapan layar pesan chat di WhatsApp yang membahas tentang dugaan aliran sesat tersebut juga viral di media sosial. Dalam pesan itu tertulis aktivitas yang diduga aliran sesat sudah ada sebelum pandemi COVID-19. Sekelompok orang tersebut tampak bergerak seolah menari di dalam sebuah ruangan yang temaram. Kelompok tersebut melakukannya dengan pencahayaan berwarna merah. Oh my God. Terima kasih. Oh my God. Itu mereka ibadah tak lari, oi. What the hell is it even bad? Oh my God. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.